Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Lanal Mamuju bersama Wira Fondaksyen bekerjasama meresmikan Song Pintar dan Posyandu di Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Rumah Pintar tersebut merupakan program Kampung Bahari Nusantara TNI Angkatan Laut. Anak-anak di wilayah pesisir di desa Sumare kini mendapatkan fasilitas belajar. Fasilitas tersebut diberi nama Song Pintar 262. Tempat belajar non-formal itu didirikan pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju melalui program Kampung Bahari Nusantara. Tidak hanya sebagai ruang belajar dan bermain, Song Pintar 262 juga dapat difungsikan sebagai posyandu. Komandan Lanal Mamuju, Emreza Ahwandi, mengatakan pembangunan Song Pintar 262 berkat kerjasama antara Lanal Mamuju dengan Fira Fondaksyen. Program ini merupakan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Al. Diharapkan Song Pintar 262 akan menjadi jawaban dari persoalan anak tidak sekolah di Sulawesi Barat, termaksud penanganan stunting, sebab Song Pintar 262 dapat difungsikan sebagai posyandu. Song Pintar di desa Sumare, Kabupaten Mamuju ini merupakan yang ketiga kalinya dibangun, usai Natuna, Kepulauan Riau. Kedua di Simelu, di perairan Aceh. Rencananya selanjutnya, TNI Al bakal menderikan Song Pintar di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Batam, dan di Saumilaki. Selain menderikan Song Pintar 262, Lanal Mamuju melalui jasa Senastri Cabang 5 Korcap, 6 DCA2 juga membagikan seribu butir telur kepada Balita dan anak di desa Sumare sebagai upaya pencegahan stunting. TNI Angkatan Laut dalam hal ini pangkalan Angkatan Laut Mamuju dengan Wira Foundation. Dan kegiatan Song Pintar 262 ini sudah memasuki jilid ketiga atau sebenarnya sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Yang pertama itu dilaksanakan di Natuna, di Kepulauan Riau. Yang kedua dilaksanakan di Simelu, daerah perairan Aceh. Yang ketiga saat ini di Mamuju, di desa Sumare. Yang keempat rencana nanti akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Dan yang kelima di Batam. Kemudian nanti ke enam nanti di Saumilaki. Jadi hampir di seluruh Indonesia, Bu Widya Rahman ini sudah istilahnya bergiat dan melakukan kegiatan sosial yang sebegitu besar dampaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu Ketua Yayasan Wira Foundation, sekaligus Direktur Bahari Berkamadani, Widya Rahman menjelaskan pendirian Saung Pintar di latar belakangi oleh panggilan hati nuraninya untuk dapat memberikan manfaat bagi sesama dalam hal pembangunan STM khususnya usia dini. Kita ketahui bersama bahwa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kehadiran gadget di tengah masyarakat, saya coba kembali menanamkan kebiasaan membaca melalui penyediaan sarana Saung Pintar ini. Rumah yang kami namakan Saung Pintar 262 ini merupakan rumah pintar yang ketiga dari tujuh yang akan segera dibangun. Di tengah perkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kehadiran gadget di tengah masyarakat, kehadiran Saung Pintar diharapkan dapat menanamkan kebiasaan membaca. Dari Mamuju, Tim Liputan, INews TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!